Intro Bukan maksud pria tidak ingin bermesrah dengan wanita Hanya saja mereka tidak mengerti pentingnya romansa bagi wanita Maka tidak aneh kebanyakan pria tidak tahu apa yang harus dikerjakan Jadi kalau suami gak romantis banget Dia tuh juga bingung Itu suami kita dibilangin gitu dia juga bingung Saya bukan gak mau mesrah sama istri saya Cuman saya gak tahu yang kayak apa Makanya boleh gak? Tidak usah nuduh-nuduh yang ngaco gitu Nanti kita lihat itu romantis yang dimaksud perempuan itu apa sebetulnya Jadi pria tuh bukan gak mau bermesrah Mau, mau Cuman dia gak tahu Kenapa? Karena juga tidak pernah melihat contoh Siapa contohnya? Ayahnya Mungkin kalau laki-laki pria-pria di luar negeri Yang mungkin ayahnya memang juga mesrah sama ibunya Dia belajar dari situ Nah sekarang kita Supaya anak kita melihat kita juga mesrah Romantis Kita usaha keras Saya katakan usaha keras, ikhtiar Untuk juga bisa bermesrah dengan pasangan hidup kita di depan anak-anak Supaya dia belajar Agar apa? Dia begitu sama pasangan hidupnya Ya kan bu? Ibu gak mau kan? Gak mau kan punya mantu datang sama kita Ya? Ibu Anak ibu gak romantis Ibu gak mau kan? Gak mau bikin PR baru kan? Ah, usaha keras Untuk memberikan Ya? Contoh-contoh toladan Yang proporsional Ya? Apa sih bu Aisyah? Kalau kelihatannya romantis Mesrah Mesrah kayak apa sih? Mesrah itu Memandang dengan wajah tersenyum Mata juga tersenyum Itu aja Suami datang Terus mata kita berbinar-binar Bisa gak bu coba? Coba latihan Kalau mata belum berbinar-binar Yang penting bibirnya aja deh Bibir itu bikin cantik bu Kemarin saya habis sharing tempatnya mbak Yanti Saya bilang Bibir itu bikin cantik Ini liat ya bu Perhatikan saya Muka sama Orang sama Baju sama Pekerjaan sama Ya? Kalau saya angkat bibir sedikit gitu aja Enak liatnya ya Tapi kalau saya turunin tuh bibir Padahal orang sama Wajah sama Baju sama Kerjaan sama Ya? Ke bawah aja deh Aduh jelek muka sayang Apalagi gak seimbang Hehehe Makanya gak usah susah-susah Mau bermesraan Mau romantis Itu fungsi diusut bibir Sebisanya juga Bukan hanya bibir yang tersenyum Mata juga Bisa gak mata tersenyum? Gampang Mau tau mata tersenyum? Kalau mata tersenyum Semakin banyak kerutan Berarti mata tersenyum Jadi yang sudah mulai banyak kerutan Berbahagia lah Ya? Jadi kalau mata tersenyum Tersenyumnya tuh Ininya berkerut Gitu Ada orang yang matanya Tidak tersenyum Tidak berkerut Tapi bibirnya aja Tapi Kalau muka kita Tersenyum Mata tersenyum Itu yang disebut Basam Wajah basam Orang juga senang Lihatnya ya Iya Jadi gak apa-apa Biar ada kerutan sedikit Gak apa-apa Itu menandakan senyumnya asli Gak usah sibuk Aduh gimana ya kerut ini ya Aduh gak usah Biarin Biarin Tambah kerut Tambah asli Laki-laki Gak terlalu bisa Kayak kita Kenapa? Ya karena memang Otot wajah kita tuh Sangat lentur Ya Sangat lentur Nanti kita lihat ya Next lagi Lihat nih Sering gak ibu? Kalau kita baca Coba-coba Yang seneng baca buku Coba cek itu buku-bukunya tuh Pasti buku romantis Yang novel Dan buku Cara-cara Memperbaiki Hubungan Pernikahan Tapi laki-laki Sedikit buku itunya Dia akan lebih banyak buku Bagaimana Memperbaiki mobil anda Bagaimana Mendatangkan uang Dengan cepat Itu laki-laki Gak usah marah Gak usah marah Kenapa? Karena memang Perempuan itu Secara anatomi otaknya Ya Selalu ingin Mau romantis Makanya buku-bukunya Soal ini Dia berusaha Bagaimana menjadi romantis Mesras dengan pasangan hidupnya Tapi laki-laki Kenapa seneng buku-buku Atau Ya Bacaan-bacaan Yang kaitannya dengan Ya Ilmu ukur ruang Kenapa? Karena otaknya laki-laki Dominan kanan Next Ini laki-laki Ini perempuan otaknya Apa sih ini bu Aisyah? Sambungan di dalamnya Sambungan neuron Kita buku dari kecil Masya Allah Allah bikin sambungan neuron kita Selalu seimbang Kiri kanan sama Tapi laki-laki Kalau dulu ingat pelajaran kita Waktu dari kecil Yang tersambung kanan duluan Apa sih bu Aisyah? Kanan itu otak kreatifitas Otak warna Otak bermain Ya Otak bergerak Otak musik Ya Otak teknologi Makanya pernah waktu saya itu Saya bilang kan bu Siapa yang anak laki-lakinya Waktu TK Main aja terus Ada bu? SD main juga SMP Masih main SMA masih main Udah jadi bapak-bapak Masih main Laki banget Karena memang Otak kanan laki-laki Itu lebih dominan Walaupun Pada saat usia mulai 18 tahun ke atas Kirinya laki-laki Sudah mau menyamai kanan Tapi kanannya lebih dominan Disini ada Ada Ukur ruang Makanya laki-laki Senang dengan Pekerjaan-pekerjaan Yang ada kaitannya Menghitung ruang Menghitung ruang gitu Atau dia pergi keluar juga Ya Makanya dia Ya tertariknya sama Maaf Mobil kah? Motor kah? Kendaraan kah? Bentuk-bentuk gedung kah? Apa segala macam Karena memang kanannya Lebih doh Dominan Dan senang juga Pada benda Kenapa? Otak benda di kanan Ya Iya Oke Lanjut lagi Jika seorang wanita Tidak berbahagia Dalam hubungan keluarganya Dia tidak dapat Berkonsentrasi Pada pekerjaannya Jadi Kalau kita Perempuan Ya Di keluarga Tidak bahagia Habis dimarahin suami Kesel sama suami Ya Anak sakit Kita Tidak bisa Konsentrasi Pada pekerjaan kita Walaupun Korpus kolosum Tebal Bisa kerja Tapi itu Air mata Tidak pernah Berhenti Itu masakan Tidak perlu Pakai garam Sudahlah Biaran Kadang-kadang Jatuh dari Air mata kita Ya Nah Laki-laki bagaimana? Laki-laki Jika seorang pria Tidak bahagia Dalam pekerjaannya Dia tidak dapat Memusatkan Perhatiannya Pada hubungan Keluarganya Ya Artinya apa? Doakan Suami kita Kerjaannya Berhasil Hari ini Ya Allah Mudahkan urusan Pekerjaan suamiku Di kantornya Ya Allah Di tempat pekerjaannya Ya Allah Supaya apa? Kalau urusan kerjaannya Bagus Laki-laki Itu perhatian Sama keluarganya Itu satu Kan kerja kita Kan doain Apalagi kita support Makanya Tidak usah Ganggu-ganggu Kalau lagi dia kerja Suami di kantor Telepon Ayah Pulang bentar dong Bawain kue kek Bu Tidak usah Kenapa? Berarti nanti kerjaannya terganggu Pekerjaannya gagal Nanti dia tidak suka sama ibu Dia tidak suka sama keluarganya Ya Karena memang sudah begini Kan ini pembagian tugas kan? Karena anatomi otak juga Karena Allah juga yang kasih Ya ini ingat baik-baik Ya Jadi Wanita Orientasinya itu hubungan Pria Orientasinya pekerjaan Makanya saya suka gemes Kalau ada Istri-istri Ya Yang suaminya lagi kerja Baik-baik Apa Banyak Maunya Paling tidak suruh Jemput ini Jemput itu Gitu loh Ya Kenapa? Kasian Nanti Nanti Ya Suami ini tidak suka sama kita Kita menganggap Saya juga faham Kenapa ibu-ibu suka banget Suruh suaminya pulang Bawain makanan Karena kita merasa Begini Kita menganggap juga Ya Mungkin laki-laki begini Kalau dia Bahagia dengan keluarganya Maka dia bisa konsentrasi di kerjaannya Kita menganggap begitu Tapi ternyata setelah penelitian Anatomi otak yang Allah berikan Bukan begitu Sampai sini bisa sepakat dulu ya bu Ya Tapi bu Aisyah dia kerja terus Ya terus gimana? Ya Ya terus kan otaknya begini Ya Kan dia kerja terus Kita tahu juga otaknya begini Kalau kita ganggu Nanti dia malah marah Malah gak suka sama kita Jadi dia apain bu? Ya sudah kirimkan doa Supaya kerjaannya cepat selesai Kan gitu? Ya Allah mudahkan urusan pekerjaannya Cepat selesai ya Allah Makanya sore pulang Nah gitu Ya kan? Pakai kekuatan doa itu Kan kita sudah tahu Kalau kita doa ada keluar sinyal bukan? Iya ya Allah Ya ini dia Tapi aku rindu banget bu Aisyah Aku sendiri di rumah Sama Coba tanya semua ibu-ibu nih Iya bu Pernah begitu kan? Iya Dulu kita gak faham Makanya kita gangguin suami Ayo pulang Ayo pulang cepetan pulang 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 atau sayang pulang Terus terang Saya pernah banyak salah itu Kan memang saya dokter Saya belajar anatomi Tidak tahun 87 Mungkin teman-teman dokter disini Bayanti juga mungkin ya Ini baru tahun 2006 Nikahnya 92 92 sampai 2006 Salah Bolak-balik suruh makan siang ke rumah mas Makan siang di rumah dulu ya Salah Salah Setelah ada ini Oh no 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 Berubah Berubah Kalau mau jadi ya Sakinah Berubah Berubah Kita faham otaknya Ya berubah Berubah Oh gitu Udah gak pernah lagi ganggu-ganggu Walaupun sunyi Makanya bikin anak lima Biarin bapaknya gak ada Sampai lima kumpul Bapaknya gak ada Dia pergi kerja Biarin gak apa-apa Masih ada yang hibur Tinggal kita kirimin doa Oh Ya Selesai kantornya jam 10 malam Pulang dia bahagia Kenapa selesai pekerjaannya sukses Lumayan Cuma satu jam bahagia kepada kita gitu Kenapa Kan pulang jam 10 Ya jam 11 sudah tidur Tapi bahagia gitu Oke Ya lanjut Mengapa pria membenci nasihat Nah loh Siapa yang suka nasihatin suaminya nih Kenapa Kenapa Coba kira-kira Suami kita benci nasihat itu Tapi suami saya Kalau saya nasihatin Dia diem aja Itu bagus Dia santun Sebetulnya sih Gak mau begitu Kalau kita kasih nasihat Suami tuh Kalau dia mau ngikutin Ya Dan jarang taklim juga Kita lagi nasihat Dia mau bilangnya begini Diam Cuma karena santun Itu lagi yang dicatat oleh malaikat Sebagai amal solehnya itu Masya Allah Masya Allah Masya Allah Allahu Akbar Kenapa menci nasihatnya kita lihat ini Jadi Tolong jangan tawarkan nasihat kepada pria Kecuali Ia memintanya Kadang suami gitu ya Suami saya gitu Sering juga ya Beberapa kali Bu Isa Menurut Bu Isa Saya harus ambil keputusan apa Dia minta tuh Itu silakan kasih Ya Saya kan sering nasihati kita semua sama-sama Untuk hindari kata jangan ya Artinya silakan Nah ini saya pakai Kenapa? Kalau ada kata jangan Pakai kecuali Maka Jangan itu akan ditiadakan oleh kecuali Tawarkan nasihat pada pria Jika ia memintanya kan Ibu juga boleh nasihatin anak-anak Ya Jangan makan sembarangan Jangan makan sembarangan Kalau cuma sampai situ Ya Dia akan silakan makan sembarangan Kalau ibu memakai kata jangan Harus ada kecuali Jangan jajan sembarangan Kecuali Kantin sekolah habis Dan makanan bekal habis Wah gitu Panjang amat nasihatnya Ya Lanjut lagi Ya Tapi Kadang-kadang Waktu suami nanya kita Bilang sama dia Katakan padanya Bahwa Saya percaya mas Mas bisa menyelesaikan itu Itu dia Katakan padanya Anda mempercayai kemampuannya Untuk menyelesaikan segalanya Buat laki-laki itu penghormatan Insya Allah Ya Insya Allah Itu dia nih Sudah berapa lama nih bu Begini kita bu Saya bertahun-tahun juga begini Ya Saking kepengen Apa yang kita dengar nasihat Dari kalau kita pergi taklim Atau pergi kemana Ingin sekali kita nasihatkan Suami Supaya sama Gitu ya Tapi ternyata Pria tidak mau begitu Kenapa? Otak kanan pria Adalah otak solusi Makanya kalau pria kita lihat Suami kita pulang Kita gak bisa Saya banyak ngomong suami ya Karena memang sengaja Ya Atau anak laki juga ya Dia pulang Dateng Duduk Kita cuma tanya Abik capek ya Kan gitu Iya Udah Kalau mau ngomong Panggil aku ya Kasih aja minum Udah tinggalin Kenapa? Laki-laki Yang sedang ada masalah Ya Dia akan duduk Adakah memandang Sesuatu tempat gitu Keliatannya kayak nonton TV Padahal enggak Kenapa? Dia sedang mencari solusi Lewat otak kanannya Walaupun anak laki masih kecil Gak usah ribut Iya Kita suka gitu Mas Mau ya cerita sama aku Aku kan istrimu Ibu dari lima anakmu Kita sudah 26 tahun berumah tangga Udah mau bilang teriak lagi tuh suami Diam Tapi mau dapet pahala Jadi diam Ya Itu tadi Oke Ini dia Anak laki-laki juga begitu Anak laki-laki dia marah nampaknya Kenapa nak? Enggak Oh yaudah Kalau nanti mau ngobrol Panggil ibu Ya Kalau mau itu juga Saya juga salah selama ini Anaknya empat laki Ya Punya anak empat laki Lahir yang pertama 93 Lahir kedua 97 Lahir ketiga 99 Ya kan? Lahir anak keempat 2005 Ilmunya 2006 Berapa tahun tuh salah? Ya Selalu aja kita Kenapa sih? Cerita dong sama bunda Ya Bunda kan ibumu Yang melahirkanmu Haduh Males deh anak laki denger kayak gitu ya Gak usah Gak usah Dan kalau laki-laki sudah datang sama kita Dan dia cerita Berarti sudah ada solusinya Jangan biarkan ngambang Ya Karena anak laki-laki cerita Sekitar Oh gitu Oh gitu Ending harus tanya Terus Apa yang kamu dapat solusinya? Gitu Dia senang sekali itu Ya Walaupun kadang anak laki-laki namanya anak jaman sekarang kan Jadi apa yang kamu dapat solusinya? Belum ada sih Lah ngapain cerita sama ibu? Kadang-kadang begitu juga ya Namanya juga anak jaman sekarang Sampai sini bisa paham bu? Ya Oke ya Lanjut lagi Ini Otot wajah Waktu itu saya sudah pernah kasih tau Tapi saya mau ulang sedikit ya Otot wajah wanita Wanita otot wajahnya saya bilang tadi lentur Ya Makanya kalau ada sesuatu yang menyedihkan Menakutkan Atau apapun secara emosional Muka kita bereaksi Dua setengah detik Otot wajah perempuan Berespon secara emosional Setelah dua setengah detik Anak sakit atau jatuh Dua setengah detik Muka kita bereaksi Kita sedih kah? Atau takut? Itu perempuan Kenapa bu? Dua setengah detik Bagaimana laki-laki? Laki-laki Otot wajah berespon secara emosional Setelah seperlima Atau 0,2 detik Perempuan dua setengah detik Laki-laki 0,2 detik Berarti lebih cepat siapa sebetulnya? Laki-laki Ibu Kalau anak kita sakit Kita sedih Sebetulnya bapaknya juga sedih Bahkan lebih duluan sedih mukanya Sebetulnya Tapi kok rata begitu bu Aisyah? Katanya jadi Kenapa rata? Kenapa? Otot wajah laki-laki kaku karena hormon testosteron Next Laki-laki telah melatih diri mereka sejak kecil Untuk menyemunyikan emosi wajahnya Karena hormon testosteron tadi Makanya kaku Kita sakit Kan biasa suami kan Kalau nyari kan Ibu mana ya? Ibu mana ya? Hah? Ibu sakit Hah? Itu udah sedih tuh 0,2 detik Hah? Tapi datangin lihat kita Cuma gini doang mukanya Kadang begini nih Paling gak enak nih Muka rata Terus kita salah faham Kita salah faham Kita ngintip-ngintip kan Ngintip-ngintip dari balik bantel Ih Dia gak sedih Aku sakit Salah bu Dia sedih 0,2 detik Siapa yang lihat? Cuk-cuk Mukanya gitu Tapi rata Kenapa? Hormon testosteron Membuat otot ini kaku Perempuan kok kelihatan? Karena ada hormon perempuan Namanya estrogen Makanya perempuan Ekspresi perempuan Berlanjut Untuk mencerminkan emosi pada dirinya Dan secara disadari Membesar-besarkan ekspresi tersebut Itu kita ya Tanggung Tanggung Itu kita tahu Kita tahu Kita tahu Tanggung nih Kalau gak lepas Itu Makanya nampaknya Kita punya perasaan Dan kita lihat laki-laki Ih gak punya perasaan Padahal Tidak begitu Ya Allah Berapa tahun lagi Sudah kita salah ini Ya Saya juga gak terlalu cepat Berespon Nah biasanya itu Kalau perempuan-perempuan Yang hormon testosteronnya Banyak begitu juga Ya Dia agak Agak berat Untuk berespon Ya Tidak Ya 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 Marjola Ya 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 Terima kasih.